ya itu tadi karena nggak pengen susah pengennya yang enak-enak aja yang enak-enak aja pesugiannya enak-enak aja sudah punya anak berapa? suami? berarti? janda janda, aduh janda lagi aduh jadi nama mbaknya bisa disebutkan? nggak usah ya? nggak usah jadi saya dengar-dengar ini mbak mbaknya itu katanya memiliki ataupun mengikuti ritual pesugian di gunung kemukus gunung kemukus daerah mana? Jawa Tengah ya? iya, Kemolong masuk seragin itu itu gimana mbak ritual pesugihan gunung kemukus itu? iya saya yang pertama saya lewat waktu pertama itu saya masuk ke sana dari temen setiap malam jemaat pon iya saya yang saya tuju langsung sendangnya untuk mandi mandi di sendang, mandi kembal itu iya habis mandi saya langsung ke malamnya yang samudro jadi perjalanan mbak menuju ke sana itu itu sendirian atau sama siapa sama temen jadi ritualnya yang pertama itu mbak datang sama temen laki-laki itu perempuan laki-laki menuju sendang terus setelah sampai ke sendang itu ngapain mbak? mandi berdua mandinya telanjang iya iya aduh telah hanjang jadi kalau kondisi seperti itu yang lihat rame nggak? itu udah biasa gitu mandinya bersama-sama jadi situ rame semua laki-laki perempuan jadi satu iya 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 nggak ada rasa risih gitu gimana nggak ada nah setelah mandi selesai selanjutnya apa kegiatannya di langgan? langsung perjalanan manusia ke makam makam siapa? yang samudra makam yang samudra itu posisinya dimana itu? itu sempatnya itu itu yang punya ayahnya sendang itu Tandromo itu Oh berarti di sana itu di gunung kemukus itu ada sendang ya ada kuburan yang pertama ritualnya sendang kalau ingin mencari pesekian mandi dulu di sendang setelah mandi lanjang ya nggak pakai baju Aduh setelah mandi berdua sama teman laki-laki itu bukan suami bukan pacar ya Aduh setelah mandi menuju ke makam imam samudera imam samudera jadi disana ada makam terus apa kegiatan di makam itu tadi ini ritual kayak gitu ritualnya yang kasih kembang nyekar Iya siara iya berdoa ya doanya doanya yang minta kaya kaya minta langgang gitu kalau mau kaya ya kerja lamba kerja jualan milah jualan jilo bakso kan bisa ngapain harus melakukan hal seperti itu enggak pengen susah Oh iya jadi makanya nih sudah melakukan ritual menuju ke daerah gunung kemukus yang dimana disana ada sendang mandi terus siarah ke makam ya setelah melakukan ritual tersebut nah apalagi yang dilakukan Hai maafis tubuh bersetubuh dengan teman-teman Aduh gelo kipasinya juga ada iya jadi disitu ada tempat sendiri ada jadi di kamar-kamar atau di daerah terbuka seperti kebun-kebun di kebun ada di kamar juga ada enggak di intimora enggak enggak di video orang enggak aduh bahaya karena itu ritualnya tuh kayak gitu jadi jadi langsung-langsung situ aja ya enggak ada rasa malunya gelap atau kalau di kebun ya gelap kalau di kamar lokasi Aduh bisa ada ular nanti dicatok sama ular banyak kondoknya itu malam-malam ngapain ya kan terus setelah melakukan itu berapa kali melakukan hal seperti itu harusnya tujuh kali setiap malam Jumaton maksudnya tujuh kali itu dalam dalam satu waktu atau ada jeda waktunya misalkan hari pertama hari ketua hari ketiga sampai ketujuh setiap malam Jumaton Oh malam Jumaton berarti satu bulan sekalinya sebanyak berapa kali tujuh tujuh kali berarti melakukan ritual itu dari mulai mandi di sendang terus-terus apa siarah siarah dimakam itu tadi terus kiku kiku ya Oh disitu di daerah terbuka tujuh kali ya Jadi mbak sudah melakukan berapa kali baru lima kali baru lima kali terus belum lulus Ucian belum lulus Ucian belum gagal kenapa gagal karena waktu itu ada Corona itu waduh Corona jadi nggak bisa melakukan tidur-tidur Aduh aduh jadi temannya dimana temannya sekarang teman nggak tahu enggak tahu jadi enggak saling kenal enggak tapi mah melakukan hal seperti itu memang sudah lumrah gitu ya Aduh besok memang lokalisasinya kayak gitu lokasinya lokalisasi pesukihan kiku kiku Aduh terus ini mbak selama lima kali tuh apa aja pengalaman-pengalaman di luar itu maksud saya tuh hal mistis yang mbak rasakan di daerah sana ya enggak ada enggak ada nampak-nampak hantu apa gitu enggak pernah pas mandi di sendangnya itu enggak ada nampak-nampak enggak di gigit ular itu enggak enggak ada ikan-ikan apa gitu nyotok-nyotok gitu telanjang itu iya selama lima kali terus waktu apa namanya siram tabur bunga di makamnya Imam Samudera itu ya peristiwa apa yang di alami itu rame-rame buat sejarah ya minta doa ya udah gitu selama 10 menit sudah keluar doanya gimana ya minta gitulah minta kaya minta nanggeng ya doa waktu itu hingga Oh enggak 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 mempraktekannya Aduh udahlah jadi sampai lima enam kali itu hari yang keenamnya kenapa harus gagal karena Corona tadi ya tutup Aduh memang jadi enggak berhasil intinya pesugihannya enggak berhasil ini minta kaya Kenapa enggak yang pasti-pasti aja nggak mau susah mbaknya anaknya berapa dua-dua jadi sendirian hidup iya aduh janda kenapa nggak menikah belum ketemu jadi belum ketemu jadi yang kawannya yang diajak ke sana tuh kan bisa diajak menikah enggak bisa Oh enggak lain ya itu enggak boleh menikah enggak jadi apakah ada rencana nanti selanjutnya untuk melakukan kegiatan itu lagi belum baru lima kali ini iya kan kurang dua kali ini tapi itu nanti udah gosong harus dimulai dari awal lagi aduh gosong goreng iya aja gosok nggak bisa jadi melakukan itu tuh tidak boleh terjedah dalam satu waktu harus misalkan satu bulan kan sekali selama tujuh bulan berarti tujuh bulan ini harus terus iya harus rutin nggak boleh terlewatkan kalau terlewatkan dimulai dari awal lagi ya senanglah kan enak banyak juga itu temannya lagi-lagi kan dapet gratisan terus gratis ya gratis kikuk-kikuk lagi setelah mbaknya enggak melakukan itu enggak berhasil ini apa kok ada bunga-bunga apa ini ritual di rumah itu ini ritual untuk apa ini cara lain jadi mencari pesugian cara lain katanya saya dengar juga nih mbaknya mengikuti pesugian nyiroro kitil iya iya kenapa aku harus pakai tempat-tempat seperti ini karena syaratnya itu caranya ada kopi lagi ya nyiroro kitil minum kopi aduh juga nyiroro kitil ini tempat apa ini mbak tempat koin koin untuk koin masih tuh nanti kalau nyiroro kitilnya nggak sih Oh kalau nyiroro kitil datang ngasih naik apa naik kuda ini ini tempat koin emas yang katanya mbaknya nih yang sudah gagal melakukan ritual di gunung kemukus dia langsung beralih provasi menjadi pengikut nyiroro kitil yang katanya ini nanti dikasih emas ini kalau dikasih dikasih mas dapet juga nih sekilo ini besarnya sudah berapa lama mbak baru-baru aja baru-baru aja kenapa mbak kok mau bersekutu dengan makhluk-makhluk tersebut yaitu tadi karena enggak pengen susah Oh enggak iya pengennya yang enak-enak aja yang enak-enak aja pesugiannya enak-enak aja jadi ini nanti rencana berapa lama melakukan ritual ini sampai berhasil sampai berhasil kira-kira berapa lama kalau kebanyakan orang pengalaman-pengalaman belum tahu belum tahu ada gurunya ataupun ada juru kuncinya yang melakukan memberi tahu cara-caranya ada 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 tapi saya rahasiakan Oh rahasianya kopinya enggak ada nih kopi jadi ini Roro kitul itu ada juga dia minum kopi ada ada jembatnya kenapa enggak menikah Mbak belum ketemu enggak dicari atau belum memang belum ketemu belum ketemu kalau udah ada isi suami kan yang menafkahi kan jelas kenapa harus nyari-nyari pesugian yang setelahnya enggak jelas enggak tentu arah maksudnya kan enggak pasti itu hal itu kan gitu enaknya itu jalan keluarnya Oh jalan iya nanti enggak takut nanti kalau minta tumbal enggak Hai emang tumbalnya apa kalau di gunung kemukus itu itu tambahnya diri sendiri diri sendiri itu bagaimana mati enggak gimana harus melakukan beristubuh terus berarti tumbuhnya harus kiku kiku iya aduh ada-ada aja berarti setiap malam Jumat pon iya kesana kalau enggak ketemu berarti dikakar resikonya kekayaannya sudah terkumpul hilang hilang Aduh jadi enggak boleh enggak boleh berhenti untuk melakukan ikliman terus iya mbaknya sudah makan umur berapa umurnya 25 25 masih muda Aduh masih muda anaknya dua janda janda aduh melakukan pesugian di hutan-hutan gunung kemukus di tengah hutan enggak takut di topok sama ular kalau ular dalam celana sih enggak apa-apa enak ya kan ini ular yang dikepun itu enggak takut mbaknya terima kasih banyak sudah diberikan waktu kesempatan saya untuk melakukan wawancara sudah mendapatkan informasi bagaimana cara ritual di gunung kemukus itu tadi mungkin ada tiga tahap yang pertama mandi dengan pasangan yang bukan suami istri yang kedua sejarah kemakam Imam Samudera yang ketiga melakukan hubungan kiku-kiku aduh ada terima kasih mbak semoga selamat menikmati